selamat menikmati hari ini mungkin seluruh orang di dunia ini merayakan yang namanya hari valentine yaitu hari kasih sayang tapi kita tahu ketika Tuhan Yesus ada dalam hidup kita kapan kita merayakan hari kasih sayang? setiap hari kalau misalkan hari ini orang dunia aja merayakan yang namanya hari kasih sayang malam hari ini saya minta semua dari kita benar-benar ungkapkan rasa sayang kalian ke Tuhan ungkapkan rasa bersyukur kalian punya Tuhan yang sangat-sangat baik ungkapkan cinta kalian benar-benar sama Tuhan setuju? setelah ini kita akan menyembah lagi bertemu muka lagi tapi aku minta buat semuanya gak usah peduliin kanan-kiri kalian gak usah peduliin siapa yang nyanyi siapa yang mau nari gak usah peduliin malam hari ini adalah waktunya engkau dengan Tuhanmu setuju? setuju? kalian boleh berlutut kalian boleh duduk kalian boleh berdiri kalian boleh lari sampai ke ujung sana ketemu sama Tuhanmu dimanapun Tuhan suruh kalian untuk ketemu sama Tuhan silahkan ya bebaskan apapun yang mau kalian ekspresikan buat Tuhan oke ya sepakat kita mau ketemu sama Tuhan sama-sama amin 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 Tuhan Tuhan ini anak-anakmu Tuhan oh Tuhan malam hari ini Tuhan kami mau bertemu dengan-Mu Tuhan bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan dalam kasih-Mu Tuhan buat kami Tuhan dapat bertemu dengan-Mu Tuhan Tuhan tepukkan Tuhan tepukkan Tuhan 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 ini doa kami Tuhan Hari ini Tuhan kami mau bertemu dengan-Mu Tuhan Kami tidak peduli Tuhan dengan semua ya Tuhan Yang kami mau Tuhan kami hanya mau bertemu dengan-Mu Tuhan Dengan seluruh keriduan kami Tuhan Dengan seluruh hati kami Tuhan Dengan semua Tuhan perasaan kami Tuhan Kami mau bertemu dengan-Mu Tuhan Terbuka, terbuka Tergelam, dikelam Masihmu Bapak, oh Tuhan Ku hidupkan selalu Dia dalam baik-Mu Pejamkan matamu Pejamkan matamu Nyanyikan dengan suaramu yang sangat-sangat lembut Sampai Tuhan bisa mendengar Oh Tuhan Hanya antara Engkau dengan Tuhan Selalu Tiap dalam baik-Mu Ya Tuhan, Ya Tuhan, Ya Tuhan Ya Tuhan, Ya Tuhan Ya Tuhan, Ya Tuhan Aku bukan selalu diam dalam bahimu Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan Kalau sebentar Tuhan kayak mau dengarkan firman-Mu Kayak mau dengarkan apapun pesan-Mu Tuhan untuk kami Tuhan Anak-anak-Mu di tempat ini Biar Engkau yang bukakan Tuhan setiap hati mereka Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Kami bajak Tuhan setiap hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur Tuhan Biar Engkau bukakan Tuhan setiap langit di atas kami Tuhan Curahkan apapun yang Engkau mau curahkan Tuhan pada setiap kami Tuhan Dan biar hati kami menangkap Tuhan setiap benih-benih firman-Mu Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau lindungi kami Tuhan, engkau kuduskan kami Tuhan, engkau sucikan kami Tuhan Biar apapun yang keluar dari mulut para hamba-hambamu nanti Tuhan Hanyalah yang berasal dari padamu saja Tuhan Yang merubah setiap kehidupan kami Tuhan Yang bisa membuka setiap pikiran kami dan membuka setiap hati kami Tuhan bagi-Mu Tuhan Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Semua yang percaya katakan Katakan Oke, silahkan duduk Oke, shalom semuanya Lemes banget sih Shalom semuanya Kurang kenceng, kurang kenceng Shalom semuanya Oke, perkenalkan Nama saya Derian Saya dari Ero Youth Community, dari Tangerang Saya pembina Ero Malam hari ini kita datang ke sini Seperti yang tadi saya sudah bilang Mungkin seluruh orang di dunia ini mengatakan Hari ini adalah hari kasih sayang Setuju? Apakah kalian juga Merasakan kasih sayang itu? Habis kayaknya dari tadi lemes banget gitu Kalian merasakan kasih sayang itu gak sih? Merasakan kasih sayang itu gak? Iya? Enggak? Iya? Oke Hari ini Kita akan membahas Berbagai sisi dari kasih Ya Mungkin Sekarang saya akan menjelaskan satu sisi Nanti ada teman-teman yang lain Akan menjelaskan dari sisi-sisi yang lain Ada yang tahu tema kita hari ini apa? Deeper in love Yang artinya adalah Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam kasihnya Tuhan Dan untuk masuk ke dalam kasih yang lebih dalam Kita perlu tahu Apa itu kasih Ya Kita harus mengenal dulu kasih itu Dan apa yang harus kita lakukan dengan kasih Tuhan Baru kita dapat masuk ke dalam Tolong Kalau misalkan kalian mau mencatat Silahkan dicatat Kalian mau diingat-ingat Kalian mau buka Alkitab kalian Boleh Ya Hari ini Saya akan menjelaskan tentang yang namanya Peperangan dan pertempuran dalam kasih Agak berat Judulnya doang Di Sion Apakah ada bioskop? Ada? Oke Ada yang udah nonton film Twelve Strong? Belum? Udah masuk Sion belum? Udah? Tapi belum nonton? Yaudah nanti kalian harus nonton Kalau boleh Di Twelve Strong Aku mau cerita sedikit tentang film ini Film Twelve Strong ini Menceritakan tentang 12 orang Pasukan Amerika Tentara Amerika Yang masuk ke negara Afganistan Siapa yang sudah lahir pas waktu Amerika terjadi Pengeboman Menara Kembar Oke belum ada yang lahir Jadi dulu Tahun mungkin Saya lupa tahunnya 2005 Atau 2006 Atau 2007 Belum lahir? Oke udah Kalian masih bayi mungkin Itu terjadi Satu peristiwa Yang namanya Pengeboman World Trade Center Ya Itu ada Dua buah Gedung pencakar langit Yang memang Dibikin Kembar Sama Amerika Dan itu dibom Sama teroris Dari Afganistan Nah Setelah dibom Film ini Menceritakan tentang 12 Pasukan pertama Amerika Yang masuk ke dalam Afganistan Untuk apa? Untuk ngancurin markas-markas teroris Karena pada zaman itu Afganistan penuh dengan teroris Nah Apa hubungannya sama kasih? Hari ini Saya mau bilang Kata-kata Yang menurut saya Cukup Menemplak hidup saya Kita tahu Setiap hari Kita dihadapkan Dengan banyak Pertempuran Baik dengan Sekolah Baik dengan guru Baik dengan orang tua Dengan teman-teman kita Mungkin ada banyak hal yang Gak enak Buat hidup kita Yang jadi masalah Dan di film tersebut Itu dikatakan seperti ini Pada saat 12 orang tentara Amerika itu Memasuk ke dalam negara Afganistan Jenderalnya Bilang seperti ini Kalau kamu memenang peperangan Ini diperhatikan baik-baik ya Kalau kamu memenangkan peperangan ini Kamu harus memenangkan dulu Pertempuran demi pertempuran Aku ulangin Kalau kamu mau memenangkan peperangan Kamu harus memenangkan dulu Pertempuran demi pertempuran Jadi kalau misalkan di dalam bahasa Inggris Peperangan dan pertempuran Itu adalah dua kata yang berbeda Peperangan adalah wars Dan pertempuran adalah battles Dan jenderalnya bilang If you want to win the wars You have to win the battle first Kalau kamu mau memenangkan peperangan Kamu harus memenangkan pertempuran Demi pertempuran dulu Mungkin Sadar gak sadar Sebenarnya di hidup kita Kita itu penuh dengan peperangan dan pertempuran Contoh Yang masih sekolah Peperangan kalian apa sih? Kalian mau lulus Dengan nilai yang terbaik betul? Lulus dengan Nilai 100 semua gitu Di semua mata pelajaran Itu peperangan kalian gitu Tapi pertempurannya adalah Setiap 3 bulan sekali Kalian harus Ketemu yang namanya Ujian tengah semester 6 bulan sekali Kalian harus ketemu yang namanya Ujian akhir semester Nanti kelas 3 Kalian harus ketemu yang namanya Ujian nasional Itu yang namanya Pertempuran demi pertempuran Mengerti? Peperangannya kalian mau lulus Tapi pertempurannya kalian harus Lewati ujian demi ujian Demi ujian Sama Bukan cuma di Bukan cuma di sekolah Di keluarga pun sama Peperangannya Destinasi akhirnya adalah Kamu mau punya keluarga yang baik Pertempurannya Kamu sering dimarahin Karena bangun telat Papah kamu mungkin Ya saya gak tau Mudah-mudahan gak ada Sering berkata kasar Dan kalian sebagai anak Harus bersikap seperti apa Jadi ada peperangan Dan ada pertempuran demi pertempuran Poin pertama Kalian harus tau Peperangannya dimana Dan kalian harus lewati Pertempuran demi pertempuran Sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana Kita bisa melewati Pertempuran demi pertempuran Bagaimana caranya Kita bisa lulus Di pertempuran yang pertama Bisa menang Di pertempuran yang kedua Bisa taklukan pertempuran yang ketiga Sehingga kita bisa menang Pertempuran Satu-satunya cara adalah Dengan kita meneladani Apa yang sudah Tuhan kita buat Yaitu Tuhan Yesus Kita buka sama-sama Bagaimana kita dapat Memenangkan pertempuran Caranya Cara satu-satunya adalah Terladani Yesus Kita buka sama-sama di Yohanes 8 Ayat 1-11 Yohanes 8 Ayat 1-11 Sudah ketemu Hari ini kita akan banyak Mendengarkan kesaksian Demi kesaksian Nanti ada Dari teman-teman yang lain Ada Koko Deryl Ada Koko Yoses Yang akan menceritakan Peperangan di hidup mereka itu Seperti apa sih Pertempuran demi pertempuran Di hidup mereka itu Seperti apa sih Dan bagaimana Tuhan Yesus Dapat membantu Dia memenangkan Pertempuran demi pertempuran Bagaimana Tuhan Yesus Membantu Melalui cintanya Melalui kasihnya Untuk membawa mereka menang Kita baca Di Yohanes 8 Ayat 1-11 Sudah ketemu Oke Tampilin Tetapi Yesus Pergi ke Bukit Saitun Pagi-pagi benar Ia berada lagi Di baik Allah Dan seluruh rakyat Datang kepadanya Ia duduk Dan mengajar mereka Maka ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Membawa kepadanya Seorang perempuan Yang kedapatan Berbuat zinah Mereka menempatkan Perempuan itu Di tengah-tengah Lalu berkata Kepada Yesus Rabi Perempuan ini Tertangkap basah Ketika ia sedang Berbuat zinah Musa dalam hukum Taurat Memerintahkan kita Untuk melempari Perempuan-perempuan Yang demikian Apakah pendapatmu Tentang hal itu Mereka mengatakan Hal itu Untuk mencobai dia Supaya mereka Memperoleh Sesuatu Untuk menyalahkannya Tetapi Yesus membungkuk Lalu menulis Dengan jarinya Di tanah Perhatikan Yesus membungkuk Lalu menulis Dengan jarinya Di tanah Dan ketika mereka Terus menerus Bertanya Kepadanya Ia pun bangkit Berdiri Lalu berkata Kepada mereka Barang siapa Di antara kamu Tidak berdosa Hendaklah ia Yang pertama Melemparkan batu Kepada perempuan Kepada perempuan itu Lalu ia Membungkuk Pula Dan menulis Di tanah Sekali lagi Tuhan Yesus Membungkuk Dan menulis Di tanah Tetapi setelah Mereka mendengar Perkataan itu Pergilah mereka Seorang demi Seorang Mulai dari Yang tertua Akhirnya Tinggalah Yesus Seorang diri Dengan perempuan itu Yang tetap Di tempatnya Lalu Yesus Bangkit berdiri Dan berkata Kepadanya Hai perempuan Dimanakah mereka Tidak adakah Seorang yang Menghukum engkau Jawabnya tidak ada Tuhan Lalu kata Yesus Aku pun tidak Menghukum engkau Perhatikan Aku pun tidak Menghukum engkau Pergilah Dan jangan Berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Jadi Di ayat Alkitab ini Diceritakan Ada seorang perempuan Yang kedapatan Berbuat zinah Zinah itu apa Pokoknya dosa besar Ya Dia didapati Sangat-sangat Bersalah Dan Di dalam Ini di Alkitab Dikatakan Menurut hukum Taurat Orang ini Seharusnya dilempari batu Orang ini Seharusnya dilempari batu Sampai mati Tetapi Apa yang Tuhan Yesus Lakukan Dia Berdiam Dan menulis Di tanah Poin pertama Yang harus Kamu lakukan Ketika kamu Mau memenangkan Pertempuran Demi pertempuran Pertama Berdiam Dan menulis Di tanah Yang artinya adalah Kamu harus stop Terlebih dahulu Ketika kamu Dihadapkan kepada Suatu masalah Jangan pernah Marah Jangan pernah Berespon Secara Spontan Tentang apapun Tetapi Diamlah terlebih dahulu Dan Berpikir Berdoa Bertanya kepada Tuhan Aku harus Melakukan apa Sama seperti yang Tuhan Yesus Lakukan Dia lakukan apa Berdiam Dan menulis Di tanah Menurut saya Tulisan di tanah Itu adalah Dia sedang Menghitung Apa yang akan Dia lakukan Apa yang akan Dia Lakukan kepada Perempuan itu Kepada orang Farisi juga Step pertama Kalau kamu Mau menang Jangan pernah Langsung Marah Ketika masalah Itu datang Tetapi Berdiamlah Terlebih dahulu Dan tanya Kepada Tuhan Apa yang harus Saya lakukan Yang pertama Yang kedua Dia mengatakan Barang siapa Yang tidak Berbuat dosa Bolehlah Dia melempari Perempuan itu Dengan batu Dan apa yang Dia lakukan Kembali Dia diam lagi Dan menulis Di tanah lagi Poin kedua Adalah Ada satu Kuasa Yang melebihi Hukum Di dunia ini Bahkan Sampai di akhir Tuhan Yesus berkata apa Aku tidak akan Menghukum Engkau Padahal Sudah jelas-jelas Tertulis Hukumnya Adalah Kalau Engkau Kedapatan Berbuat dosa Engkau akan Dirajam Dilempari Batu Sampai mati Tapi Tuhan Yesus Berkata apa Aku tidak akan Menghukum Engkau Bahkan Sampai Semua orang Di saat itu Juga Keadaan Berubah Dan Perempuan ini Pun Diampuni Ada Ada satu Kuasa Yang namanya Kasih Yang pertama Berdiam diri Dan Tanya kepada Tuhan Apa yang harus Kamu lakukan Yang kedua Sesuai dengan Tema kita Kita harus Masuk Lebih Dalam Kedalam Kasih Dan Ketika Engkau Sudah Masuk Kedalam Kasih Itu Engkau Lakukan Segala Sesuatu Dengan Kasih Itu Yang Membuatmu Memenangkan Pertempuran Demi Pertempuran Mengerti Bukan Cuma Sekali Ini 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 Mungkin Satu Contoh Kasus Dalam Hidup Yesus Peperangannya Tuhan Yesus Apa sih Dia Mau Menyelamatkan Semua Orang Berdosa Betul Dia Menyelamatkan Semua Umat Manusia Itu Peperangan Dia Tapi Pertempurannya Adalah Banyak Dan Ini Salah Satu Pertempurannya Kalau Kalian Baca Lagi Gimana Tuhan Yesus Hidup Di Dunia Ini Banyak Pertempurannya Misalkan Menyembuhkan Orang Di Hari Sabat Itu Juga Secara Hukum Dia Tidak Boleh Tapi Dia Menyembuhkan Karena Apa Kalau Kalian Baca Di Alkitab Dia Bilang Yang Mana Yang Lebih Baik Berbuat Kejahatan Atau Berbuat Baik Di Hari Sabat Yang Mana Yang Lebih Baik Membunuh Sabat Itu Yang Namanya Kasih Hari Ini Kalau Kalian Ada Disini Saya Sangat Sangat Berharap Kalian Belajar Apa Yang Namanya Kasih Dan Ketika Masalah Itu Datang Ketika Pertempuran Itu Datang Ketika Gurumu Memarahi Kamu Karena Kamu Gak Bisa Bisa Ketika Orang Tuamu Memarahi Kamu Karena Kamu Nakal Yang Keluar Adalah Respon Kasih Bukan Lagi Marah Marah Bukan Lagi Kabur Bukan Lagi Lari Ketika Kamu Berantem Dengan Temen Kamu Yang Keluar Bukan Lagi Marah Tetapi Respon Nya Adalah Kasih Seperti Yesus Itu Yang Akan Membuat Pertempuran Demi Pertempuran Dimenangkan Yang Pertama Apa Berdiam Dan Tanya Kepada Tuhan Apa Yang Engkau Mau Untuk Aku Lakukan Selalu Ketika Masalah Itu Datang Kalian Harus Berkata Apa Si Yang Tuhan Yesus Lakukan Kalau Misalkan Di Posisi Seperti Aku Sekarang Apa Yang Tuhan Yesus Bakalan Lakukan Kalau Dia Ada Di Posisiku Berdiam Dulu Berdiam Pikirkan Dengan Tenang Sampai Kamu Benar-benar Dapat Apa Yang Harus Kamu Lakukan Yang Kedua Masuk Lebih Dalam Dalam Kasih Karena Itu Satu-satunya Cara Untuk Kamu Memenangkan Pertempuran Demi Pertempuran Amin Ketika Kamu Masuk Lebih Dalam Dalam Kasih Itu Yang Membuat Memenangkan Pertempuran Demi Pertempuran Caranya Gimana Masuk Kedalam Kasih Punyai Hubungan Sama Tuhan Hanya Itu Satu-satunya Cara Terus Bangun Hubungan Dengan Tuhan Terus Kenali Siapa Tuhan Mu Ingat Ya Semua Semua Orang Mungkin Tahu Siapa Tuhan Yesus Ya Dia Tuhannya Orang Kristen Tuhannya Orang Katolik Tapi Enggak Setiap Enggak Semua Orang Kenal Siapa Yang Namanya Tuhan Tahu Dan Kenal Itu Beda Gimana Gimana Caranya Mengenal Hari Demi Hari Engkau Jalani Bersama Tuhan Engkau Cari Siapa Itu Tuhan Sampai Benar-benar Tuhan Aku Mau Mengenal Engkau Harus Keluar Ceritan Itu Di Dalam Hatimu Sampai Engkau Kenal Siapa Tuhan Mu Baru Disitu Engkau Bisa Lebih Dalam Mengenal Siapa Itu Kasih Dan Engkau Akan Melakukan Sesuatu Semuanya Dalam Kasih Mengerti Sampai Sini Dalam 1 Korintus 13 Ayat 8 Dikatakan Love Never Fails Ketika Engkau Punya Kasih Ketika Engkau Masuk Lebih Dalam Dalam Kasih Dan Ketika Engkau Melakukan Semuanya Dalam Kasih Itu Yang Membuat Mu Tidak Akan Pernah Gagal Dalam Apapun Yang Engkau Lakukan Mau Dalam Usaha Dalam Sekolah Dalam Keluarga Dalam Hubunganmu Dengan Teman Semua Aspek Hidupmu Engkau 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 Deryl Shalom Shalom Aduh Ini bukan Anak Muda Shalom Belum Shalom Kalau Anak Muda Ya Kalau Bilang Shalom Sambil Berdiri Loncat Loncat 123 Shalom Masih Lansia Semua 123 Shalom Silahkan Duduk Shalom Nama 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 Saya Deryl Saya Dari Tanggerang Juga Saya Adik Dari Yang Tadi Kauderian Hari Ini Singkat Aja Karena Waktu Cuma 15 Menit Kita Buka Di Kolose 3 14 Kolose 3 14 Aduh Yuk Baca Barang Barang Satu Dua Tiga Dan Di Atas Semuanya Itu Sebagai Pengikat Yang Yang Mempersatukan Dan Menyempurnakan Hari Ini Tema Kita Apa Deeper In Love Hari Kita Bahas Satu Kata Satu Kata Kasih Apa Kasih Waktu Aku Tanya Tuhan Tuhan Engkau In Sampaikan Apa Tuhan Untuk Anak Anak Mu Di Tempat Yang Hari Ini Datang Ketempat Ini Tuhan Cuma Bilang Nggak Sampaikan Apa Itu Kasih Menurut Kalian Apa Itu Kasih Kasih Itu Cinta Tuhan Kepada Kita Ya Oke Itu Standar Tapi Waktu Aku Tanya Tuhan Tuhan Jelaskan Lebih Dalam Lagi Apa Itu Kasih Tuhan Dan Kasih Itu Apa Tuhan Kita Buka Di Satu Yohanes 4 Ayat 13 Hari Bagian Buka Banyak Firman Satu Yohanes 4 Ayat 13 Apa Itu Kasih Satu Yohanes 4 Ayat 13 13 Eh Satu Yohanes 4 Ayat 7 Sorry Satu Yohanes 4 Ayat 7 Aku Bacain Ayo Dengerin semua Berhati Saudaraku Saudaraku Yang Kekasih Marla Kita Salim Mengenal Kasih Sebab Kasih Itu Berasal Dari Allah Dan Setiap Orang Yang Mengasihi Lahir Dari Allah Dan Mengenal Allah Firman Berkata Kasih Itu Adalah Allah Dan Allah Adalah Kasih Satu Kata Yang Hari Malam Hari Kita Bahas Kasih Kalau Aku Bisa Gambar Kasih Sama Dengan Allah Simple Jadi Sekarang Kalian Kalau Tanya Apa Itu Kasih Kasih Itu Allah Tapi Mau Kita Bahas Lebih Dalam Kasih Adalah Allah Ingat Ya Poin Pertama Kasih Adalah Allah Dan Siapa Allah Tersebut Kita Buka Satu Eh Dua Ayat Lagi Satu Ini Kita Buka Selanjut Yone Satu Satu Aku Buka Biar Cepet Yone Satu Satu Firman Yang Telah Menjadi Manusia Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Dikatakan Firman Itu Adalah Allah Jadi Kalau Bisa Digambar Kasih Sama Dengan Allah Sama Dengan Firman Dan Setelah Aku Tanya Tuhan Tuhan Apa Tuhan Lebih Dalam Lagi Tuhan Aku Tuhan 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 Oke Tapi Apa Tuhan Ternyata Teman-teman Firman Tuhan Menjelaskan Definisi Atau Arti Atau Ya Arti dari Kasih tersebut Di Alkitab Setelah aku Buka aku cari Aku segala macam Dan aku menemukan Dua arti Yang menurutku ini Sangat powerful Yang menurutku ini Sangat Ajaib Ingat Ingatnya tadi Kasih Sama dengan Allah Allah Sama dengan Firman Oke Kita buka Firman Di Kejadian 22 Ayat 2 Gak usah dibuka Aku aja Sorry Kejadian 22 Ayatnya bilang gini Firman Ambillah Anakmu Yang tunggal Itu Yang kau Kasihi Yakni Isak Pergilah Ke tanah Moria Dan Persembahkanlah Dia disana Sebagai korban Bakaran Pada Salah satu gunung Yang akan Kukatakan Kepadamu Ada yang tau ceritanya Tau Ada yang gak tau gak Tau semua ya Jadi diceritakan Abraham dulu Menantikan Isak Abraham menantikan Isak Sampai satu saat Abraham Diberi anak Namanya Isak Tapi satu momen Tuhan bilang Abraham Pergi ke atas gunung Persembahkan Isak Dan Abraham bilang Eh Tuhan bilang gini Ambil Anakmu yang tunggal Yaitu Isak Yang engkau Kasihi Beri di atas gunung Di atas gunung Muria Dan yang Abraham Melakukan apa Dia tidak pernah Menolak Apa yang Tuhan beri Dia tidak Tidak pernah menolak Apa yang Tuhan Perintahkan Dia membawa Anaknya yang dia Kasihi Ke atas gunung Muria Dan arti Dari kata Kasih Yang ada di Perjanjian lama Atau ada di Kejadian Artinya Ahafa Ahafa Apa Ahafa adalah Sebuah hubungan Pribadi Hubungan yang Dekat Ahafa adalah Sebuah hubungan Manusia Adalah sebuah Hubungan yang Antara orang tua Dengan anak Pacar Dengan pacar Hubungan yang Sangat dekat Suami dengan istri Itu Ahafa Hubungan yang Sangat erat Itu Ahafa Sekali lagi Kasih di Perjanjian lama Menggunakan Kata Ibrani Artinya Ahafa Itu sebuah hubungan Sebuah hubungan Yang sangat Dekat Dan saya Berkata Seperti ini Tuhan Menjelaskan Yang pertama Apa Apa itu Kasih Kasih adalah Ketika Engkau punya Hubungan Dengan Sangat dekat Dengan Tuhan Dan itu Kasih Karena apa Kalau engkau Ingin mempunyai Kasih dalam Hidupmu Kalau engkau Ingin punya Sesuatu yang Timbul Dari dalam Yaitu Kasih Poin pertama Yang harus Engkau tahu Engkau harus punya Hubungan Dengan sumber Kasih Yaitu siapa Tuhan Arti pertama Dari kasih Apa Ahafa Artinya apa Hubungan Ketika Engkau Bikin ini Ya aku Mengasihi Engkau Siapa yang Sudah Pacaran Oh Tidak ada Yang ngaku Bagus Sorry Siapa yang Belum Pernah Pacaran Oh Banyak Bagus Kalian Ngaku Jujur Di hadapan Tuhan Bagus Cukup Aku Pengen Bilang Gini Oke Balik Tuhan Itu Sering Aku Gambarkan Dengan Seseorang Pacar Yang Menunggu Di atas Sana Asik Dan aku Sering bilang Gini Tuhan Ketika aku Hidup Aku melayani Aku ingin punya Hubungan Dengan kau Engkau gak Bisa bilang Aku cinta Tuhan Kalau engkau Engkau gak Mengenal Siapa Tuhan Anggap ya Teman-teman Engkau gak Bisa bilang Ya aku Sayang Kamu Tapi Engkau 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 Siapa Yang kamu Sayangi Benar Benar Kalau Bahasa Ibrani Berani 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 Dari Penyembah Penyembah Atau Worship Artinya Tukis Untuk Mencium Aku ingin Sembah Tuhan Aku ingin Bangun Hubungan Dengan Penyembahanku Lewat Penyembahanku Lewat Setiap Korban Yang keluar Dari Hidupku Artinya Engkau Ingen Mencium Tuhanmu Engkau Ingen Mendekati Tuhanmu Tapi Mungkin gak Engkau Mencium Orang Yang Gak Kamu Kenal Mungkin Coba Nanti Praktekin Kamu Keluar Dari Tempat Ini Kamu Datangin Orang Di pinggir Jalan Cium Berani gak Enggak Bahkan Orang Dunia Berkata Kalau kamu Ingin Mencium Seseorang Engkau Harus Kenal Siapa Orang Tersebut Itu Sama Dengan Tuhan Kita Kalau Engkau Ingin Mencium Tuhan Engkau Ingin Bangun Hubungan Dengan Tuhan Engkau Harus Kenal Siapa Tuhan Dan Hari Kita Belajar Tuhan Adalah Siapa Kasih Ini Yang kita Belajari Hari Engkau Kenal Siapa Tuhan Engkau Dan Sumber Kasih Akan Memberikan Kasih Di Hidup Amin 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 Yang kedua Dionas 3 Ayat 16 Dionas 3 Ayat 16 Aku bacain Aja Dionas 3 Ayat 16 Firman yang berkata Kayak gini Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Mengarunikan Anak Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Menangkan Beroleh Hidup Yang Kekal Amin Ketika Aku Pelajari Lebih Dalam Lagi Arti Kata Dari Karena Begitu Besar Kasih Alahkan Dunia Ini Kata Kasih Di Perjanjian Baru Tidak Pakai Lagi Bahasa Ibrani Alkitab Bahasa Perjanjian Baru Dia Pakai Bahasa Yunani Karena Zaman Dulu Dijajah Ceritanya Dan Arti Kata Yunani Adalah Apa Agape Tadi Apa Bahasa Ibrani Ahava Hubungan Hubungan Yang sangat Dekat Tapi Di perjanjian Baru Tidak Tidak Lagi Menggunakan Kata Ahava Tapi Tuhan Menggunakan Kata Apa Agape Dan Agape Apa Agape Adalah Kasih Yang Paling Tinggi Agape Adalah Kasih Allah Dengan Manusia Bukan Kasih Orang Tua Dengan Kita Enggak Bukan Kasih Pacar Dengan Pacar Enggak Agape Adalah Kasih Dari Allah Buat Kita Semua Dan Arti Kata Lain Agape Adalah Kasih Tanpa Syarat Agape Dan Arti Kata Lagi Endless Love Atau Kasih Yang Tidak Berujung Yang Ujungnya Tidak Ada Dan Ketika Aku Pelajari Kemarin Dengan Teman Teman Kita Buka Alkitab Kita Bahas Firman Tuhan Kita Menemukan Perbedaan Gini Ketika Kita Punya Kasih Agape Ketika Tuhan Memberikan Kasih Agape Ke Kita Dia Tuhan Yang Tidak Pernah Minta Engkau Harus Lakukan Apa Dia Tuhan Yang Tidak Minta Tidak Ada Syaratnya Aku Harus Ganteng Kalau Aku Dikasih Tuhan Enggak Aku Harus Pinter Baru Tuhan Kasih Aku Enggak Aku Harus Bisa Jago Musik Baru Tuhan Kasih Aku Enggak Aku Apa Ya Harus Tinggi Baru Tuhan Kasih Aku Enggak Kasih Agape Adalah Engkau Ketika Engkau Jadi Dirimu Sendiri Engkau Jadi Seorang Yang Apa Adanya Di Adapan Tuhan Dan Dia Tuhan Yang Menerima Engkau Apa Adanya Ketika Tuhan Menerima Engkau Apa Adanya Saya Berkata Hari Ke Kalian Semua Jangan Pernah Beri Ke Tuhan Seadanya Ketika Tuhan Menerima Engkau Apa Adanya Saya Ulangi Jangan Pernah Beri Ke Tuhan Seadanya Beri Yang Terbaik Dari Hidupmu Untuk Tuhan Karena Dia Tuhan Yang Punya Kasih Agape Tuhan Tanpa Syarat Kasih Tanpa Syarat Maaf Dia Tuhan Yang Memiliki Sebuah Kasih Yang Paling Tinggi Yang Manusia Bisa Jelaskan Dan Nggak Ada Satu Orang Pun Yang Punya Kasih Agape Di Dunia Ini Seorang Hamba Tuhan Yang Saya Hormati Berkata Seperti Ini Kasih Agape Adalah Kasih Tanpa Syarat Manusia Manusia Bisa Mengasihi Karena Dia Ingin Orang Itu Mengasihi Juga Manusia Mengasihi Karena Dia Punya Syarat Kalau Kamu Kepacarmu Ada Yang Mengasihi Pacar Tapi Ditolak Lama-lama Sakit Nggak Sakit Lama-lama Berhenti Mengasihi Nggak Berhenti Ada Yang belum Move on Dari Itu Gebetan Yang Menolak Kamu Bahkan Ketika Kamu Ingin Pacaran Ini Aku Bukan Ngan Pacaran Tapi Ini Contoh Kasih Kita Harus Relevan Mungkin Dengan Dunia Tapi Harus Sedalam Mungkin Dengan Tuhan Serelevan Mungkin Dengan Dunia Tapi Sedalam Mungkin Dengan Tuhan Bahkan Kasih Yang Manusia Berikan Ke Manusia Sesama Manusia Kasih Yang Menggunakan Syarat Kalau Kamu Mengasihi Pacarmu Kamu Mengharapkan Pacarmu Mengasihi Kamu Bener Bener Bahkan Orang Tuhamu Mengasihi Kamu Yang Katanya Rela Mati Tapi Sejujurnya Orang Tuh Jauh Mengharapkan Sesuatu Dari Kamu Tapi Sekali Lagi Tuhan Yang Kita Sembah Ada Yang Sembah Tuhan Selain Tuhan Yesus Boleh Angkat Tangan Ada Enggak Jangan Disini Kita Sembah Tuhan Yang Saya Sembah Tuhan Yang Terima Kamu Tanpa Syarat Agape Agape Jadi Mulai hari ini Sekali lagi Kok kamu Merasa dirimu Sampah Bahkan Yang Orang Dunia Orang Orang Gak Mau Terima Bahkan Maaf Kata Kau Ada Di Tempat Ini Saya Bila Maaf Orang Tuhamu Bahkan Gak Mau Menerima Engkau Nanti Abis Ini Ada Teman Saya Yoses Yang Bahkan Orang Tuh Pun Gak Peng Terima Dia Tapi Sekali Lagi Dia Membuktikan Tuhan Punya Kasih Agape Kalau Engkau Merasa Dirimu Tidak Berguna Hari-hari Ini Kalau Engkau Merasa Dirimu Hari-hari Ini Rasanya Engkau Ada yang Peduli Engkau Dan Engkau Sampah Bahkan Di Dunia Ini Saya Berkata Malam Hari Ini Abis Nanti Koyoses Sembah Tuhan Koyoses Sharing Sama-sama Kita Sembah Tuhan Nanti Abis Koyoses Hari-hari Kita Jumpai Siapa Sumber Kasih Itu Tuhan Yesus Kristus Yang Punya Kasih Agape Dan Dia Akan Terima Engkau Apa Adanya Tapi Ingat Sekali Lagi Jangan Berikan Tuhan Seadanya Amen Saya akan Tutup Dengan Seperti Ini Kasih Yang Tuhan Berikan Kasih Tuhan Yesus Dia Membuktikan Di Atas Kayu Salib Dia Sudah Rencanakan Begitu Lama Dan Di Atas Kayu Salib Ada Sebuah Istilah Yang Saya Sangat Suka Saya Dapat Dari Dosen Agama Saya Dia Bila Gini Three Nails Ada Yang Gak Tahu Bahasa Inggris Sini Cirebon Gak Kampung Ada Inggris Saya Ada Saya Juga Orang Jawa Jadi Agama Dositin Ngomong Bahasa Inggris Three Nails Apa Artinya Nails Paku Tiga Paku Dimana Tuhan Pakunya Tangan Kiri Kanan Dan Di Kaki Three Nails Plus Plus Apa Ayo Tambah Three Nails Plus One Cross Apa Satu Salib Cukup Satu Salib Three Nails Plus One Cross Equals Sama Dengan Forgiveness Three Nails Plus One Cross Sama Dengan Forgiveness Tuhan Tuhan Yesus Sudah Buktikan Dia Tuhan Yang Terima Engkau Padanya Bahkan Tetes Darahnya Untuk Setiap Sampah Sampah Di Hidup Kasih Tuhan Itu Seperti Mesin Recycle Di Hidup Kita Ini Semua Sampah Teman Teman Gak Ada Yang Baik Dari Manusia Tapi Ketika Sampah Ini Datang Ke Hadapan Tuhan Yang Memberi Kasih Agape Itu Seperti Mesin Daur Ulang Dan Dia Akan Jadikan Kau Sesuatu Yang Berharga Di Tempat Kami Belum Ya Koh Udah 15 Menit Belum Sekali Lagi Saya Gak Bisa Cuma 15 Menit Di Tempat Kami Ada Sebuah Namanya Rawak Kucing Itu Tempat Pembuangan Sampah Dan Saya Waktu Pernah Sat Ditur Kesana Saya Melihat Bahwa Dari Sampah Plastik Sampah Sisa Makanan Bayangin 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 Sisa Nasi Belatung Belatung Itu Di Tempat Pembuangan Sampah Di Recycle Jadi Apa Yang Sampah Basah Akan Jadi Pupuk Yang Sampah Kering Kayak Botol Dan Segala Macam Sedinis Itu Akan Dijual Kembali Jadi Kayak Apa Namanya Karya Seni Dan Itu Sangat Bernilai Dari Yang Tadi Orang Selesai Minum Buah Ketika Di Recycle Di Tempat Itu Di Daur Ulang Tau Recycle Kan Daur Ulang Tau Ya Ini Gak Kampungan Saya Dari Jakarta Inggris Di Recycle Di Daur Ulang Jadi Sesuatu Yang Berharga Yang Kering Yang Bahasa Di Daur Ulang Dan Sisa Kalian Makan Nasi Yang Kebuang Di Daur Ulang Bupuk Kompos Dan Harga Sangat Mahal Kalau Dunia Bisa Buat Seperti Itu Sama Dengan Tuhan Kita Ketika Engkau Datang Menuju Tuhan Mu Dia Akan Recycle Sampah Sampah Di Hidup Dan Engkau Mempunyai Nilai Yang Sangat Mahal Engkau Mempunyai Nilai Yang Sangat Unik Di Adapan Tuhan Unik Gak Percaya Boleh Angkat Jempol Kalian Lihat Jempol Kalian Ada Apa Di Jempol Kalian Sidik Jari Coba Kasih Tunjuk Kiri Kanan Ada Yang Sama Gak Sidik Jarinya Ada Survive Membuktikan Saya Nggak Nggak Dikit Survive Membuktikan Bahwa Tidak Ada Satu Orang Pun Di Dunia Yang Sidik Jarinya Sama Artinya Apa Artinya Apa Kalian Spesial Kalian Unik Kalian Seperti Sampah Yang Tuhan Ubah Recycle Jadi Seorang Yang Bernilai Yang Berharga Dan Itu Tujuan Kalian Diciptakan Amin Itu Tujuan Kalian Ada Sekarang Di Tempat Ini Saya Percaya Kalian Datang Ketempat Ini Bukan Sebuah Kebetulan Kalian Datang Ketempat Ini Karena Tuhan Berkata Kalian Malam Hari Ini Kamu Adalah Orang Yang Spesial Dan Setiap Cintaku Cinta Agape Ada Di Hidup Amin Cinta Tanpa Syarat Cinta Yang Merima Kita Abadanya Tapi Sekali lagi Ingat Ketika Tuhan Merima Engkau Abadanya Jangan Berikan Tuhan Seadanya Beri Hidup Untuk Tuhan Amin Saudara Amin Teman Beri Kemulian Buat Tuhan Halo Hai Siapa Siapa Yang Dari Sekolah Terang Bangsa Oke Jadi Saya Mau Cerita Tadi Tadi kan Bersambung Kadang Banyak Orang Yang Nanya Apa Si Tentang Kasih Apa Si Yang Kenapa Si Orang Kadang Kecewa Ketika Dia Punya Perasaan Terus Dia Tertolak Benar Ya Biasanya Yang Galau Galau Yang Baper Aku Cuma Mau bilang Gini Teman Teman Akulah Anak Anak Apa Anak Satu Satunya Yang Ditolak Dengan Keluarga Yang Ditolak Dengan Teman Waktu Aku Kecil Gak Ada Teman Teman Sejujurnya Yang Mau Temenan Sama Aku Karena Anak Orang Miskin Bahkan Aku Tiga Minggu Waktu Aku Lahir Aku Harus Tiga Minggu Di Rumah Sakit Teman Teman Wih Banyak Duit Ya Sampai Tiga Minggu Enggak Teman Teman Karena Orang Tua Aku Gak Punya Uang Untuk Nebus Aku Mungkin Mungkin orang bertanya Mencari kasih ke dunia Mencari kasih ke pacar Mencari kasih ke yang lain Yang menyenangkan hati kita Mungkin Ya percayalah Hati kecilmu Sudah tertanam Yang namanya kasih Engkau datang ke tempat ini Saya percaya Engkau mengasihi Tuhan Amin Saya selalu buat statement gini Kita tidak melakukan dosa Bukan karena saya takut masuk neraka No Saya tidak melakukan dosa Karena saya mengasihi Yesus Halo Halo Saya hidup Saya berantakan Teman-teman Di SMP Saya sudah kenal minum-minuman keras Obat-obatan terlarang Selama 4 tahun Saya pakai Obat-obatan terlarang Dulu timbangan saya 45 kilo Teman-teman Sekarang 89 Benar 89 Mungkin orang berkata Dulu Saya kenal yang namanya Kasih Yang Yang membawa saya Menyeret saya Keluar dari kasihnya Tuhan Saya berkata Tuhan Apakah engkau benar-benar Mengasihi aku Saya tidak dapat kasih dari keluarga Saya ingin banget Kalau waktu saya Dapat nilai yang jelek Mama saya Marahin saya Teman-teman Mama dan papa saya Cuma lulusan SD Dan tidak ada surat nikah juga Teman-teman Saya mencari sebuah kasih Dimana orang bisa menerima saya Ketika saya jatuh Ketika saya Minum-minuman keras Saya ngerasa ada kasih Saya percaya Itu tidak bisa memuaskan Engkau Cinta eros itu Tidak bisa memuaskan Engkau Tapi cuma cintanya Tuhan Cuma kasihnya Tuhan Teman-teman Dan bagaimana mengaplikasinya Saya tidak ajak kita buka Alkitab Karena kita sudah dengar firman Tapi saya ingin Kita belajar bagaimana caranya Kita mengaplikasikannya Teman-teman Beberapa tahun yang lalu Saya pergi ke Papua Saya terbang dengan teman saya Steven Adrian Ke Papua Waktu itu ke Sorong Dan di pesawat itu Saya tidak Saya berdoa Tuhan Aku ingin dong Mendapatkan sebuah kasih Yang daripada Aku ingin melihat kasih Atas hidupku Aku ingin melihat yang nyata Pokoknya Tuhan Dalam hidupku Tuhan teman-teman Pada waktu itu Saya minta Tiga tanda teman-teman Tiba-tiba Tanda yang pertama Kita berdoa teman-teman Di laut Di perbatasan Samudera Pasifik Kita berdoa Kita nyembah Tuhan Habis kita nyembah Tuhan Teman-teman Yang terjadi adalah Kapalnya kebalik Teman-teman Saya melihat teman-teman Saya berenang Saya kalau berenang Cuma bisa gaya satu Batu teman-teman Dan itu keluar lagi Saya melihat teman-teman Saya masih ngapung Saya cuma pegangan Perahu yang kebalik Teman-teman Gemeteran Beneran Lemes Dalam hati Tapi saya berkata Tuhan terima kasih Ketika perahu itu kebalik Kapal itu kebalik Saya gak langsung mati Serius Tapi saya masih bisa Lihat teman-teman Saya yang berenang Terus dengan Pedenya Ternyata Begitu Begitu saya Di Ada Ada kapal nelayan Terus Akhirnya kita menepi Teman-teman Dan yang pertama Saya teman-teman Saya biarin Semuanya Karena saya gak bisa Berenang Terus Pas Pas saya Menepi Terus orang ini Penduduk sekitar Bilang Wih Hebat ya Kalian gak mati Saya percaya Tuhan itu Mengasihi saya Teman-teman Dan dia Ngomong gitu Di tempat itu Pusaran air Paling besar Dan hiu Banyak hiu Di situ Ini orangnya Steven Adrian Dia Berdarah Teman-teman Tangannya Kita tahu ya Hiu bisa nyium darah Berapa kilo ya Bener ya Tapi gak Seberat 89 kilo Enggak Beberapa kilo Dia bisa nyium Dan akhirnya Dan poin Itu Tanda yang pertama Teman-teman Dan tanda yang kedua Karena dulu Handphone saya Tahu ya Kalau Blackberry Ini suka Reboard Maksudnya Kalau Kalau udah kendor Baterainya Terus udah Ini Jadi Bahkan Megang kekencangan aja Restart sendiri Nah kalau zaman dulu Bebe tuh Restartnya bisa Sambil makan mie ayam Ngopi Baca alkitab Lima pasal Baru selesai Ya gak Siapa yang dulu Tahu ya Bebe ya Bebe Bukan babi Bukan babi Menemukan imblek Enggak Jadi Bebe Was Teman-teman Saya handphonenya Bagus Was Saya ucap syukur Tuhan terima kasih Saya pernah Pengen jual HP saya Ke kontor Teman-teman Dengan pedenya Oh saya mau tuker tambah Pengen jual nih Tahu gak Kontornya bilang Udah ambil aja Nanti kalau saya tawar Kamu sakit hati Itu udah sakit hati Teman-teman Dan ketika itu Handphone saya rusak Dan saya Dan abis itu Langsung hari itu juga Langsung digini Yuk Kita cari handphone Wih Cari handphone Teman-teman Begitu kita Kita ke Apa Ke kontor Ke kontor handphone Terus mulai deh Jaim-jaim Ditanya Sama yang mau beliin Kau mau HP apa Ada yang liat Merek ini Merek ini Gitu Saya gak neko-neko Teman-teman Saya Saya cuma Liat Handphone Yang gak Nyampe 2 juta Teman-teman Dan ketika itu Akhirnya Dengan pedenya Saya memberanikan diri Milih Handphone Handphone yang Paling mahal Teman-teman Dan akhirnya Saya memberanikan diri Saya milih Handphone yang Paling mahal Bagaimana saya tahu Saya gak pernah Saya mulai dari itu 2015 Saya gak ganti Handphone Sampai sekarang Teman-teman Ketika saya lemah Saya cuma lihat Tuhan Aku lihat Kasihmu Atas hidupku Seringkali 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 kita Gak Gak sadar Tuhan memberikan Kasih Setiap hari Atas hidupmu Teman-teman Dan yang ketiga Teman-teman Ketika saya Sudah dapat Handphone Tiba-tiba Saya disuruh Mimpin Apa Suruh Kesaksian Dan saya nyembah Waktu itu Disorong Dan ketika Nyembah Saya rasakan Semua orang Dilawat sama Tuhan Saya berkata Tuhan terima kasih Engkau sudah mengasihi Kalau tadi pagi Saya udah cerita Mama saya ini Penjudi Teman-teman Papa saya ini Pendoa Tapi gak mendoakan Mama saya Menang main judi Wih hebat ya Papa saya Pendoa ya Enggak Teman-teman Saya punya Papa yang rajin Sekali berdoa Mama saya Gak pernah pulang Teman-teman Zaman itu Gak ada yang namanya Bang Toib Yang ada Mak Toib Di keluarga saya Papa saya Selalu pulang Mama saya Gak pernah pulang Teman-teman Karena takut Sama penagi utang Yang ada Cuma saya Bersunggu-sunggu Tuhan Mana kasihmu Atas keluarga ku Ketika saya Datang ke sekolah Saya minder banget Sama teman Yang diantar Pakai mobil Teman-teman Hampir 20 tahun Saya baru Punya kamar Dan tidur Pakai AC Teman-teman Yang tadi Saya sudah bilang 6 bulan Setiap hari Saya cuma makan Nasi sama garam Nasi sama kecap Dulu badan saya Kurus Beneran Gak percaya Lihat aja di Instagram saya Tapi jangan lupa follow Jangan tegang Jangan tegang Kita mau enjoy Karena kasih Tuhan itu Bukan menakutkan Halo Belum 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 denger Halo Karena kasih Tuhan itu Gak Gak nyeremin Teman-teman Hai Dan akhirnya Teman-teman Saya ingat banget Waktu itu Subuh-subuh Saya ngomong Tuhan Aku kecewa Titik dimana Papaku bilang Mau cerai sama mamaku Terus ditanya Kalau mama Papa cerai Yoses mau ikut siapa Aku bilang Aku gak mau ikut siapapun Aku gak mau ikut siapapun Dan tiba-tiba Mama saya pulang Teman-teman Dan gak tau kenapa Saya berlutut Dan saya cuma berkata Pertama Pak Aku tau Kejatuhan mama Tapi sekarang Aku minta ampun Pernah kecewa dengan orangtuaku Tiga tahun Saya gak pernah hubungin mama Papa saya Teman-teman Karena apa? Karena luka Dan akhirnya Dan akhirnya saya Pertama kali Ngeliat mama saya Nangis Teman-teman Kalau liat papa saya Nangis Sering banget Teman-teman Pertama kali Saya liat mama saya Nangis Dan berkata Hari itu Ketika saya memilih Untuk berlutut Kasih itu Gak bisa ditunggu Kasih itu Bukan perkataan Tapi kasih itu Tindakan pulang Dari tempat ini Kalau engkau marah Engkau kecewa Samperin orang itu Dan berkata Aku mengasihimu Dan berapa bulan yang lalu Saya ngalamin Yang namanya Sebuah kemarahan Beneran Saya capek Dengan semuanya Dan tiba-tiba Saya minta teman saya Ripka Tiba-tiba Ada satu lagu Yang saya tulis Dan saya Keluar Dan itu terus-terus Ternyang-nyyang Teman-teman Hampir Dua jam Saya nyanyi lagu itu Dan Tuhan Cuma berkata Cintaku gak pernah Bersyarat atas hidupmu Yang setuju Katakan amin Yang setuju Katakan amin Sekali lagi Kalau engkau pengen Berkat Kalau engkau pengen Karunia Kalau engkau Pengen sesuatu Yang ajaib Tuhan dapati Ketika engkau Mengasihi dia Maka di firman Berkata 1 Korintus 2 Ayat 9 Apa yang gak pernah Engkau lihat Apa yang gak pernah Engkau dengar Apa yang gak pernah Timbul dalam hatimu Dia Tuhan Sudah sediakan Semuanya Ketika engkau Mengasihi dia Ketika engkau Memilih Mengasihi dia Tau yang saya lakukan Orang lain Gak ada yang tahu Setiap jam Kadang jam 2 pagi Saya keluar rumah Teman-teman Di motor Saya nyembah Tuhan Saya ingat Menyembah dengan kasih Halo Kita praktek Menyembah dengan kasih Lagu ini berkata Cuma cintamu Gak pernah berakhir Dan bersyarat Atas itu Cinta yang tak bersyarat Cinta agapemu Cinta yang tidak pernah berakhir Cinta yang tak bersyarat Cinta yang tak bersyarat Atas hidupmu Cinta agapemu Cinta yang tidak pernah berakhir Kalau hari ini Kalian jauh sama Tuhan Percayalah cintanya Gak pernah berakhir Atas hidupmu Kasihnya gak pernah Cuma 1-2 hari Tapi kasihnya Kekal atas hidupmu Halo Yuk hari ini Kita mau sama-sama Nyembah Tuhan Karena sebuah kasih Siapa yang mau praktek hari ini Dengan kasih Halo Kita hari ini Sama-sama nyembah Tuhan Dengan kasih Di firman berkata Kasihilah Tuhan alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap kekuatanmu Dengan segenap akal budimu Nyembah Tuhan Yuk Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap kekuatanmu Dengan segenap akal budimu Setuju teman-teman Setuju teman-teman teman-teman ya kita bangkit berdiri sama-sama Tuhan thank you Tuhan thank you Tuhan thank you cinta yang tak bersyarat Mari pejamkan matamu sama-sama teman-teman pejamkan matamu minta Tuhan jumpa Engkau minta Tuhan jumpa Engkau malam hari ini saya cuma berkata setiap penyembahan cuma ada dua engkau pengen dilewat atau engkau pengen dilawat sama Tuhan yuh hari ini putuskan Tuhan lawat aku cinta yang tak bersyarat cinta akapmu cinta yang tak pernah berakhir cinta yang tak bersyarat cinta akapmu Mari sama-sama sembah Tuhan sembah Tuhan sembah Tuhan yang tak pernah berakhir cinta yang tak bersyarat cinta agapmu cinta yang tak pernah berakhir Cinta yang tak berani Cinta yang tak berani Cinta yang tak bersyarat Cinta agama Kami semua mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Tuhan engkau lihat tangan-tangan yang terangkap Tuhan alirkan cintamu Tuhan alirkan cintamu Tuhan alirkan kasihmu Tuhan alirkan kasihmu Tuhan Kami sembah kau Tuhan Mari teman-teman bagi engkau yang berkata Tuhan aku ingin Gak cuma pengen dilewat sama engkau tapi aku pengen dilawat sama engkau Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Mari dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap kekuatanmu Berkata Tuhan lawat hidupku Karena ketika kau berjumpa dengan Tuhan hidupku tidak sama lagi Mari pejamkan matamu Mari pejamkan matamu Dengan segenap jiwamu dengan segenap kekuatanmu dengan segenap cintamu dengan segenap kasihmu Cintamu dengan segenap kekuatanmu dengan segenap kekuatanmu dengan segenapnya malam hari ini tutup matamu sembah Tuhanmu tutup matamu sembah Tuhanmu hampiri Tuhan hampiri Tuhan Tuhan lihat anak-anakmu Tuhan lihat anak-anakmu malam hari ini kami hampiri kau malam hari ini cinta yang tak pernah berakhir dengan lembut katakan cinta yang tak pernah berakhir dengan lembut katakan cinta yang tak bersalah doa bukan sekedar nyanyi doa cinta yang tak pernah berakhir cintamu Tuhan cinta yang tak bersalah ungkapkan ke Tuhanmu cinta yang tak pernah berakhir terus 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 naikkan 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 na Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan Biar ini Tuhan jadi doa kami Tuhan Kami mau mengenal cintamu Tuhan Cinta yang tak bersyarat Tuhan Tidak peduli Tuhan apa yang kami lakukan Kami hanya mau mengenalmu Tuhan Mengenal cintamu Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan Cinta yang tak bersyarat Cinta agak petu Cinta yang tak pernah beratiku Cinta yang tak bersyarat Cinta agak petu Cinta yang tak pernah beratiku Cinta yang tak bersyarat, cinta agapimu, cinta yang tak pernah berakhir Cinta yang tak bersyarat, cinta agapimu, cinta yang tak pernah berakhir Cinta yang tak bersyarat, cinta yang tak bersyarat Terus, terus, terus naikkan pujianmu Malam hari ini Tuhan bilang, Tuhan akan menemui setiap kalian Bagi yang benar-benar ingin ketemu dengan Tuhan Aku minta pejamkan matamu dan naikkan kedua tanganmu Pejamkan matamu dan naikkan kedua tanganmu Tuhan mau menemui satu persatu Tidak usah pedulikan kiri kananmu Ini antara engkau dengan pencipta Cinta yang tak pernah berakhir Cinta yang tak bersyarat, cinta yang tak bersyarat Ya, 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 Tuhan, ya, Tuhan, ya, Tuhan Cinta agapimu Tuhan, hari ini temui anak-anakmu, Tuhan Cinta yang tak pernah berakhir Buat malam hari ini Tuhan jadi perjumpaan ilahi denganmu, Tuhan Cinta yang tak bersyarat Karena cukup satu perjumpaan dengan Tuhan Yang dapat mengubah segalanya Cinta yang tak pernah berakhir Cukup satu setuhan tangan Tuhan Cukup satu setuhan kasihnya Itu yang dapat mengubah hidupmu selama-lamanya Cinta yang tak bersyarat Ya Tuhan, ya, Tuhan, ya, Tuhan Curahakan kasihmu Tuhan Curotkan cintamu Tuhan untuk siap kami, cinta yang tak pernah mengabdi, cinta yang tak bersyarah, cinta yang tak bersyarah, cinta yang tak bersyarah, cinta yang tak bersyarah. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu, terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan, Tuhan ini hidup kami, ini hidup kami, cinta yang tak pernah berakhir. Mari roh kudus, ini waktumu bekerja di tempat ini Mari roh kudus, all is yours, ini waktumu This is your time Lord, this is your time Mari roh kudus, tembus tembus, sentuh kami Tembus hati kami, sentuh kami roh kudus Sentuh, 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 sentuh Katakan cinta yang tak bersyarah Ya Tuhan Sampah Tuhan Sembah Tuhan Cinta yang tak bersyarah Ya doa Minta cinta itu temui kau Katakan cinta yang tak bersyarah Cinta yang tak bersyarah Cinta agak pembu Cinta yang tak pernah berakhir Sekali lagi katakan dengan lembut, dengan lembut Cinta yang tak bersyarah Ada roh Tuhan di tempat ini Cinta agak pembu Roh yang lembut ada di tempat ini Cinta yang tak pernah berakhir Cinta yang tak bersyarah Cinta yang tak bersyarah Cinta agak pembu Cinta yang tak bersyarah Terus Tuhan, terus Tuhan Temui anakmu Tuhan Temui anakmu Tuhan Temui anakmu Tuhan Temui anakmu Tuhan Cinta yang tak pernah berakhir Buat kami punya hubungan denganmu Tuhan Nyatakan pribadimu Tuhan Nyatakan pribadimu Tuhan Cinta agak pembu Cinta yang tak bersyarah Cinta yang tak bersyarah Cinta yang tak bersyarah Terus Tuhan, terus Tuhan Tuhan, terus Tuhan Temui Tuhan Temui Tuhan Mari, 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 mari Temui Tuhan Temui Tuhan Hari berakhir Cinta yang tak bersyarah wara Tuhan Temui Tuhan Setelah kami Cinta yang tak bersyarah Cinta yang tak pernah berakhir 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 Ya Tuhan Mengancang Yang sekarang hadir di tempat ini Dan teman-teman tahu Ini adalah moment of worship Dimana antara engkau dengan Tuhanmu secara pribadi Dan saya yang berkata orang di luar sana Cukup dengan satu sentuhan Tuhan Dari cintamu keluar dari hatimu Di dalam hidupku Membawai Tuhan sempatku Dari cintamu Dan bawa kami Dari cintamu 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 Teman-teman terakhir Ketika engkau pulang mungkin engkau datang dengan kemarahan atau sebuah paksaan Tapi hari ini aku mau bilang Pulang ke rumah dengan sebuah kasih yang daripada Tuhan Mari tunjukkan pada dunia Kalau Tuhan punya kasih yang berbeda dengan dunia Kalau Tuhan punya kasih yang menyelamatkan engkau dari dosa Kalau Tuhan punya tangkasih yang menembus engkau Dia rela mati untuk setiap kita Mari kasih tahu pada dunia Kalau kasih Tuhan itu bukan cuma satu dua minggu teman-teman Kasih Tuhan itu bukan cuma hari ini di tempat engkau berdiri Tapi kasih Tuhan selamanya kekau dan abadi di hidupmu teman-teman Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini Kami percaya Tuhan Kami mau pulang ke tempat kami masing-masing untuk membawa sebuah kasih yang daripada mu Terima kasih Tuhan kami percaya Tuhan Mungkin kami punya waktu yang terbatas tapi Yesus gak punya ada batasnya Yesus gak terbatas karena kami tahu Tuhan Mungkin ibadah kami akan selesai tapi yang kami tahu engkau bisa jumpai kami ketika kami pulang Ketika kami di rumah engkau bisa jumpai karena kasihmu bukan cuma di gereja Tapi kasihmu kekal dan abadi di hidup kami Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kami percaya Tuhan Apa yang sudah kami terima malam hari ini Engkau menteraikan dengan kuasa darah anak domba Jadi atas hidup setiap kami Dan di saat kami pulang nanti Tuhan Ada sesuatu yang berbeda dari hidup kami Yang akan kami bawa di kehidupan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Kami terima utuh semua Jadi atas hidup setiap kami Mari yang percaya keadakan sama-sama Amin Amin Dikumulian buat Tuhan malamah Dihirita malamah Amin Selamat menikmati Terima kasih.